pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial membuat gambar makro ataupun mengambil format makro pada kamera Canon 4Shot SX430LS jadi di kamera ini juga tersedia khusus fitur makro fitur makro ini bisa diambil secara auto atau bisa kita ambil ataupun kita set secara manual ikuti tutorial berikut caranya yang pertama kita alihkan ke tetap di mode manual dan kita cari objeknya tunggu di sudut kanan atas ini adalah lambang makro auto kemudian kita tunggu auto serah ini auto kunci sasaran untuk mendapatkan makro secara auto lebih sulit karena kita harus menunggu kamera mencari yang sendiri untuk lebih mudahnya kita bisa mengatur secara manual caranya kita tekan tombol auto auto sudah muncul tombol manualnya kita ubah ke manual kemudian klik tombol lambang makro nya di samping tombol function tekan kemudian arahkan ke makro ini ya makro kemudian tekan tombol function ok sekarang sudah berfungsi sekarang sudah berfungsi sekarang sudah fungsi makro kita bedakan hasilnya ternyata gambarnya lebih halus dari mode normal oke kita coba dengan objek yang lainnya yang lebih kecil kita ambil daun yang ini oke jadi untuk makro di materi kameranya ada batas disini batasnya sampai zoom jika melewati maka makro nya tidak akan sempurna oke kita coba untuk makro khususnya kita harus melakukan jarak yang lebih dekat sekitar 25 mili sekarang kan jaraknya lebih jauh maka form makro nya tidak fungsi maksimal oke kita coba dengan objek yang sudah ada ini kurang ya dapat ini yang makro kita bandingkan dengan hasil sebelumnya ini yang makro makro ini yang normal ini yang normal dan ini yang makro satu lagi yang makro yang ini jadi gambarnya lebih halus dibandingkan dengan yang normal itu adalah tutorial cara membuat video makro gambar makro sekian terima kasih terima kasih selamat menikmati